Selamat sore kawan-kawan, kami mencoba untuk menghilangkan kosoran termasuk di dalam ruangan mobil. Ketika saya belum ketemu, dini, auto, wash, saya kebingungan gimana caranya mengatasi jamur yang ada di situ. Ternyata setelah saya buka aplikasi, di situ ada dini, saya coba ke sana, ternyata bisa diatasi semuanya. Mulai dari awal masuk, pelayanan ramah, santun, dan bahkan terbuka. Untuk itu saya mohon atau saya menghimpung teman-teman yang berkendara mobil, langsung saja ke bawah, ke dini. Auto, wash, dan salon, sudah lah, itu pasti teratasi. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autor Tiling. Sekarang kita ada pengerjaan salon total pada mobil Honda Civic. Langsung saja mobil ini kita naikkan ke hidrolis, kemudian sudah kita lepas semua rodanya. Sekarang kita cuci kolong dari kaki-kakinya menggunakan high pressure cleaner. Untuk membersihkan menggunakan high pressure cleaner ini, kita menggunakan tekanan yang sangat tinggi, 120 bar. Sangat cukup untuk merontokkan kotoran dan kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini. Kondisi mobil ini pun juga masih sangat terawat dan mulus sekali. Jadi kita tinggal merapikan sedikit kita bersihkan agar lebih kinclong lagi mobilnya. Untuk bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini juga banyak sekali kotoran dan juga noda-noda yang membuat tampilannya terlihat kotor kolong dan kaki-kakinya. Kemudian kita semprot secara detail dan teliti ke seluruh bagian kolong mobil hingga kinclong lagi. Karena jika kotoran dan noda-noda kerak yang ada di kolong kaki-kakinya mobil ini tidak dibersihkan, bisa menimbulkan karat dan menjadi timbul korosi. Jadi sayang sekali kalau mobil sudah mulus tapi kelihatan ada karatnya, jadi jangan sampai. Lebih baik dilapisi lapis anti-karat sekalian agar lebih terlindungi dan terlihat bersih kolong kaki-kakinya. Terima kasih telah menonton! Dan lanjut sekarang kita detailing kolong dan kaki-kakinya. Untuk detailing ini kita menggunakan degreaser untuk dapat merontokkan kerak-kerak dan kotoran yang berada di selah-selah sempit. Jadi kita kuas, kita bersihkan secara manual termasuk pada bodinya juga. Jadi untuk bodi ini juga kita bersihkan setiap selah-selah karena banyak keraknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan lagi dan kembali lagi. Dan lagi dan kembali lagi. Mungkin netizen au ettäifdom dari atto detailing ini yang six dengan setia mengikuti ya kочetnya ya seperti biasa! Seitrack servicios, luff! ini ini namanya juga nanti disalah sangkakan iyalah iya ini kan bisa dikatakan itu gurunya yang pintar apa muridnya terlalu pintar gitu loh gitu loh maksudnya gitu ya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam bertutur namanya manusia itu ya ginilah ada kurang dan lebihnya mohon di maafkan ya terima kasih telah mengikuti kami dan setia semoga anda semua ini dapat khawatirmu yang bermanfaat umur panjang setelah tahun orang-orang nggak tahu siapa jangan lupa di share-share-share mas teman-teman ya dokumen tanpa yang baik mas yang membangun gitu loh biar kami tambah semangat dalam melakukan ini pengkincolongan mobil-mobil the customer the customer kalau bermain jari yang bijak mas jarinya nggak diatur jarinya nggak boleh sembarangan iya maksudnya gitu lah istilah orang jawa itu lambde turah lah lambde turah ini jari turah iya jari turah dan kurang lebih seperti inilah pekerjaannya jadi biasanya kita kerjakan untuk pembersihannya sambil bercanda dan santai agar tidak terlalu serius karena untuk pembersihannya meskipun kita dibawa santai tapi tetap pekerjaannya harus selesai agar tidak tegang dan sekarang kita bersihkan velgnya untuk velg ini kemungkinan belum lama jadi kondisinya pun juga masih bersih dan tidak terlalu kotor apalagi warnanya putih jadi kita tinggal rapikan dari noda-noda aspal dan dan juga sedikit kotoran yang menempel di dalam velg ini setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian kolong kaki-kaki dan velgnya sekarang kita pasang lagi kita kembalikan seperti semula jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang kanan ke kiri oh iya karena rapor lebih jawa eh kebana sebenarnya nari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian sekarang kita bersihkan juga menggunakan High Pressure Cleaner Tapi sebelumnya untuk bagian sensor atau klistrikan dan kontak yang rawan Sudah kita tutupi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Untuk penyemprotan High Pressure Cleaner ini kita menggunakan tekanan rendah 50 bar saja Agar tetap aman dan bisa membersihkan secara maksimal Selamat menikmati Setelah selesai kita dukungan temanasi bodinya Sekarang waktunya kita eksekusi interiornya Yang ditarik gak sembarangan ya mas ya? Oh gak bisa sembarangan ya mas Khusus untuk timpik yang kayak Ini lah Ini putus mas Untuk pembongkaran interior ini kita bongkar semuanya mulai dari jokar padasar hingga semua bagian trim-trimnya Oke guys sekarang kita proses pembongkaran konsul tengah Untuk mobil cipik butan pirai Untuk pembongkaran interior ini kita harus perhatikan pada bagian baut dan klip-klipnya Agar tidak patah dan hilang Jadi jangan sampai ada kerusakan Jadi kita lepas secara teliti dan hati-hati Agar tidak lost dalam saat pemasangan Jadi kalau gitu gimana mas cara membersihkannya? Ya nantikan kita bersihkan Terus kita lihat ke arahnya yang mana Nanti kita ketelan Dan setelah selesai kita bongkar semuanya Sekarang kita cuci karpet dasarnya Untuk karpet dasar ini kita spray dulu menggunakan high pressure cleaner Untuk dapat mengeluarkan kotoran dan juga noda-noda Atau sisa makanan yang ada pada karpet dasar ini Terlihat warna pada karpet dasarnya juga kotor Memang sudah waktunya untuk dibersihkan Agar tidak mengudang serangga Dan juga tidak menimbulkan bau tidak enak di dalam kabin mobil Selesai kita high pressure cleaner Nanti akan kita sikat kita cuci Menggunakan sabun cair agar bersih dan wangi lagi karpet dasarnya Untuk penyemprotan ini bisa kita lakukan hingga 2 kali Agar hasilnya benar-benar maksimal Ya karena tingginya tekanannya Saat menyemprot hingga menggelinding sendiri Akhirnya diganjal dengan kaki Setelah selesai kita cuci Sekarang kita keringkan karpet dasarnya Di bawah trik sinar matahari seharian Agar benar-benar kering dan tidak bau lagi Lanjut sekarang kita ke joknya Untuk joknya ini karena dia berbahan kulit Dan ada beberapa bagian yang sudah berjamur Dan jamurnya masuk ke dalam pori-pori kulit Jadi susah juga untuk pembersihannya Ini dicuci mas abunya Kenapa mas dicuci Parah mas Sangat parah ya mas Parahnya kenapa mas Kotor Nah kayak gini mas ini gak bisa hilang ini Karena saking parahnya ini gak bisa hilang ini Ya mas Oh ini udah jamuran ya Pagak-pagak bisa mas Gak bisa Bisa ya Ya masih gak bisa Soalnya itu masuk pori-pori Ini kan ada pori-pori sekecil-kecil itu Nah gak masuk ke sini Iya mas Ini jamur ya Bisa jadi jamur Dan bisa juga Untuk pembersihan jok ini Kita bersihkan menggunakan Alphard Pass Cleaner Kemudian kita sikat Dan nanti akan kita uap Menggunakan steamer Agar dapat mengangkat kotoran Yang berada di sela-sela Yang sudah terjangkau Sekaligus membunuh bakteri Dan kuman yang ada pada jok ini Jadi sekaligus Kita sterilkan juga joknya Ini kita coba Apakah ini bisa hilang Nah ini Ini sangat lumayan parah Ini kotorannya ini Masuk kisi-kisi Masuk pori-pori Apa kulit Ini masuk pori-pori kulit Jadi kita usahakan Bisa bersih Mari kita lihat Lalu kesini Ini untuk satu panel Saya coba Apakah bisa bersih Yang ini Masih ada bercak-bercak Nah ini yang masuk pori-pori Yang masuk pori-pori itu Kayak gini Sedangkan yang sini kan Gak masuk pori-pori itu Bisa hilang Sedangkan yang masuk pori-pori itu Gak bisa hilang Kayak ini yang hitam-hitam ini Nah ini sudah masuk pori-pori Gak bisa ini sudah maksimal Kalau saya kasih obat Nanti akan memudar Dan Sudahnya nanti Apa ya Rusak Nah ini obat Satu panel Nah ini gak bisa ini Ini Nama ini Yang masuk pori-pori Nah perbedaannya Kayak gini Ini yang jangan masuk pori-pori Ini yang gak masuk pori-pori Jadi Poterannya itu cuma nempel Tapi gak masuk ke dalam Yang ini Masuk ke dalam itu Sangat sulit Coba kita ulangi lagi Kita ulangi lagi Agak ditekan Apakah bisa hilang Nah ini yang dimaksud Masuk pori-pori Gak bisa hilang Kalau dikasih obat Terus-menerus Nanti takutnya Memudar dan rusak Setelah joknya kita bersihkan Sekarang kita bersihkan juga Trim-trimnya Untuk trim ini Pembersihannya juga sama Kita bersihkan Menggunakan Alpropos cleaner Kemudian kita Spun magic Kita uap Jadi ada Dua langkah pembersihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan lanjut Sekarang kita masuk ke interior Untuk membersihkan plafonnya Untuk plafon ini kita bersihkan Menggunakan Tornador Bertekanan angin Yang sudah kita campur Dengan cairan khusus Untuk membersihkan Plafon ini Untuk membersihkan Menggunakan Tornador ini Cukup ampuh Dan dapat membersihkan Plafon secara maksimal Dan tentunya aman Untuk selat plafon Sehingga tidak akan Menimbulkan serabut Atau Melukai Selat plafonnya Untuk plafon Mobil ini pun juga Masih tergolong Bersih dan Tidak Para kotorannya Memang Biasanya Masing-masing mobil itu Memiliki Kondisi yang berbeda-beda Kemudian ini adalah Proses pembersihan Pada landai dasar Lumayan Lumayan parah Sekarang sudah Bersih Yang parah Karatnya Itu yang Bersih Kalau sudah berkarat Bagaimana Sekarang Kita harus Cet ulang Tidak tahu Nanti pemiliknya Boleh gak Cet Saya akan Harus Minta Pestajuan Minta Pestajuan Kementerian Pemiliknya Kalau boleh Cet Ya kita Ajar Kalau Tidak Boleh Ya Tidak Usah Ya biarkan Bikin Sekarang Berkarat Itu artinya Dibosok dulu Di lantai Karatnya Di lantai Karat yang ada Pada lantai dasar Mobil ini Bisa ditimbulkan Karena Udara lembab Bercampur dengan Kotoran Atau debu Yang ada Di lantai dasar Mobil Jadi Kita Bersihkan Lantai dasarnya Agar Tidak Timbul Karat Atau korosi Di lantai Di lantainya Terima kasih Hai apa ya pegangan tangan kemarin kan saya lepas semua supaya bisa bersih dan inilah hasilnya ini dah ring dan belum main bersih dan kita pasang setelah selesai kita bersihkan seluruh interiornya sekarang kita pasang karpet trim dan juga joknya untuk pemasangan jok ini harus hati-hati agar tidak mengenai trim dan juga bodinya termasuk karpet dasarnya nanti salah-salah bisa jebol sobek dan paret hati-hati jadi hati-hati salah-salah manungker setelah joknya terpasang rapi di dudukannya sekarang kita baut sehingga benar-benar rapat dan benar tinggal pasang bautnya ya Mas ya tinggal pasang baut finishing sensor anunya Mas sensornya di sebelah kanan kalau sebelah kiri tuh jarang kalau untuk mobilnya kemudian lanjut sekarang kita ke bodinya untuk bodi mobil ini kita koreksi kita lakukan step pertama yaitu proses komponding pada seluruh bagian bodi mobil ini banyak sekali baretan-baretan halus dan beberapa jamur tipis jadi membuat tampilan cat bodi mobilnya terlihat kusam dan buram jadi akan kita koreksi cat bodi mobilnya kita hilangkan baretan-baretan halusnya agar bodinya lebih glossy dan kinclong untuk proses komponding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil pelesan yang benar-benar maksimal dan matang karena biasanya di masing-masing mobil itu memiliki karakter cat dan kondisi yang berbeda-beda jadi pengerjaannya pun juga nanti menyesuaikan untuk proses pemolesan ini kita harus pintar untuk membaca karakter cat agar nantinya saat pemolesan kita bisa menentukan teknik mana yang harus digunakan dan nanti akan kita lihat perbedaan dari cat bodi mobil yang sudah kita polis dengan yang belum karena mobil yang biasanya berwarna silver seperti ini akan sulit terlihat jamur dan baretan-baretannya namun buramnya tetap saja terlihat selamat menikmati 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 dan next sekarang kita lanjut ke proses step kedua yaitu proses policing proses policing ini bertujuan lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan baret halus atau cacat minor yang tersisa setelah proses compounding tadi jadi biasanya setelah step pertama masih ada baretan-baretan halus jadi kita sempurnakan lagi mulakan step kedua ini jadi hasilnya akan lebih kinclong dan juga lebih glossy cacat body mobilnya selamat menikmati dan ya dia muncul lagi di kamera dan setelah kita step pertama dan step kedua kurang lebih seperti inilah hasilnya setelah ini akan kita dekontek meneksi bodinya kemudian kita cuci lanjut sekarang kita detailing lagi untuk mesinnya karena mesin ini adalah bagian yang paling rumit sempit dan juga harus dilakukan dengan sangat detail dan juga teliti agar hasil pembersihannya bisa maksimal dan mesinnya kinclong lagi apalagi mesin Civic ini sangat padat dan terasa penuh sekali jadi kita harus lebih teliti untuk pembersihannya dan ini adalah proses detailing pada selah-selah seluruh bagian bodi mobil untuk selah-selahnya juga kita detailing kita bersihkan dari kotoran dan kerak-kerak yang menempel dan lanjut sekarang waktunya kita dekontaminasi bodinya untuk proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan debu atau residu akibat oksidasi dari proses pemolesan tadi jadi kita hilangkan, kita bersihkan di setiap selah-selah pada bodi mobil ini agar lebih bersih dan kita bisa mengoreksi juga apakah hasil pemolesannya sudah matang atau belum selamat menikmati 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 secara mati dengan politik membuat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Gini, auto, wash Kita kebingungan Gimana caranya mengatasi jamur yang ada di situ Ternyata setelah saya buka aplikasi Di situ ada gini, motor wash Dan salon Nah saya coba ke sana Ternyata bisa diatasi semuanya Mulai dari awal masuk Pelayanan yang ramah, santun Dan bahkan terbuka Di semuanya diberi penjelasan pemapanan yang jelas Sehingga hasilnya seperti ini Saya tidak merasa puas Karena semuanya menjadi beda Dari sebelum dan sepedanya Untuk itu saya mohon Atau saya hibu-menghibu Teman-teman yang berkendara mobil Apabila ada kotoran yang ada di dalam Atau jog Baik di kecil, dalam ruang Langsung saja ke gawah Ke dini Auto wash Dan salon Sudahlah itu pasti teratasi Oke terima kasih Terima kasih banyak kepada beliau Pemilik Honda Civic ini Yang sudah mempercayakan Pengerjaannya kepada kami Semoga Anda puas dengan hasil Yang kami berikan Dan untuk pemirsa di rumah Terima kasih banyak telah menonton Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe video ini Jika ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar di bawah Atau ya saya jalan langsung Pada nomor yang tertera Di kolom deskripsi Terima kasih banyak telah menonton Dan tunggu proyek kami selanjutnya Bye-bye Dan hati-hati di jalan Selamat menonton Sub indo by broth3rmax